Sampai jumpa di video selanjutnya Dan jalanmu bukanlah jalanku Seperti tingginya langit dari bumi Demikianlah tingginya jalanku Dan rancangan ku dari rancanganmu Aku sanggup melakukan segala sesuatu Tidak ada rencanaku yang gagal Percayalah kepadaku Aku tahu rancanganku bagimu Video kali ini kita akan melanjutkan tema besar kita Pembenaran oleh iman Bagaimana Luther awal mula memahaminya Dan kita akan masuk dalam pembahasan Faktor-faktor yang mempengaruhi teologi Luther Berkenaan dengan aspek-aspek yang mempengaruhi teologi Luther Magritte memberikan komentar demikian Luther bukanlah seorang manusia tanpa permulaan Sosok yang misterius dan kesepian Yang tiba di Wittenberg Dalam keadaan memiliki vera teologis Semua bukti yang kami miliki menunjukkan Bahwa wawasan teologi Teologis Luther muncul dalam kurun waktu yang lama Di Wittenberg Di bawah pengaruh tiga aliran pemikiran utama Humanisme via Moderna Ordo Agustinian Saya setuju dengan Magritte Ada hal-hal tertentu Yang mempengaruhi teologi Luther Jika Magritte menuliskan hal-hal yang Mempengaruhi teologi Luther Adalah Humanisme Via Moderna Dan Agustinian Ordo Saya akan membahas faktor-faktor yang sedikit berbeda Dari apa yang Magritte tuliskan Faktor pertama yang saya pandang Mempengaruhi pergumulan teologis Luther Adalah pengaruh yang kuat dari Johannes von Staupitz Staupitz adalah dekan pertama fakultas teologi Waktu Universitas Wittenberg didirikan oleh Frederick the Wise tahun 1502 Pada tahun 1503 Staupitz diangkat menjadi Fikar General Pimpinan para imam Dalam Ordo Agustinian Jadi Staupitz Merupakan salah satu tokoh penting Dalam Ordo Agustinus Di Jerman Staupitz meninggal pada Tahun 1524 Kapankah Luther bertemu dengan Staupitz? Waktu pertemuan yang tepat Antara Luther dengan Staupitz Tidaklah jelas Namun yang pasti Masuknya Luther ke Universitas Wittenberg Adalah atas dorongan Staupitz Luther menganggap Staupitz Sebagai In Christo Suavissimo Patri Ayah yang terbaik dalam Kristus Menurut saya Pengaruh penting Staupitz Dalam diri Luther Setidaknya terjadi pada tahun 1514 Sampai 1515 Alasannya adalah Sebab menurut keterangan Luther Staupitz sangat berperan bagi dirinya Sewaktu Luther bergumul dengan perasaan tertekannya Karena ia merasa begitu berdosa Dan merasa tidak mampu memenuhi tuntutan Allah Dan merasa akan dihukum Tuhan Kegelisahan tersebut Pastilah terjadi pada tahun 1514 Sampai 1515 Sebab pada tahun 1514 Luther masih meyakini Bahwa manusia Mampu memenuhi tuntutan Allah Namun Pada tahun 1515 Luther telah memandang yang sebaliknya Bahwa manusia Tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut Karena persoalan dosa Keyakinan tersebut Nampak salah satu Nampak salah satunya Waktu Luther membahas Roma 4 ayat 7 Dalam bagian ini Luther mengatakan Wihat Setiap orang kudus adalah orang berdosa Dan berdoa untuk dosa-dosanya Dengan demikian Orang yang dibenarkan pada mulanya Adalah seorang penuduh bagi dirinya sendiri Oleh karena itu Adalah belas kasihan Allah yang luar biasa Dan paling lembut Yang menganggap kita pada saat yang sama Sebagai orang-orang berdosa Namun Tidak berdosa Disinilah letak kesalahannya Dengan mempercayai Bahwa penyakit ini dapat disembuhkan Dengan usaha kita sendiri Yang kita timbulkan Masih tetap ada Kecenderungan untuk berbuat Jahat Dan tidak ada seorang pun Yang terbebas darinya Bahkan seorang bayi Yang baru berumur satu hari sekalipun Heiko A. Obermann Memandang Staupitz Adalah toko penting dan utama Bukan saja dalam pendampingan pastoral Namun juga dalam pembentukan teologi Luther Salah satunya adalah Luther sendiri mengatakan Bahwa Staupitz Telah menjadi First of all Being my father In this doctrine And having Given birth To me In Christ Menurut Obermann Peran penting dari Staupitz Bagi teologi Luther Adalah ia memperkenalkan Agustinian teologi Pada Luther Yang dimaksudkan dengan Teologi Agustinia Adalah ajaran yang dikembangkan oleh Ordo Agustinus Pada fase yang kedua Yakni ajaran yang berasal dari Gregory dari Ramini Pandangan Obermann Mengenai pengaruh yang penting Dari Staupitz Dalam diri Luther Tentu saja dapat diterima Sebab Luther sendiri Memang mengatakan demikian Hanya saja Apakah pengaruh tersebut adalah Dalam hal memperkenalkan Ajaran via Agustinian Menurut saya Jawabannya adalah Tidak Pengaruh Staupitz Bukanlah dalam memperkenalkan Ajaran via Agustinian Alasannya adalah Sebagaimana yang dijelaskan oleh Mekret Staupitz sendiri Tidak menyebut dirinya Sebagai penganut via Agustinian Namun Ia menyebut dirinya Penganut via Aegidiana Di mana via Aegidiana Aegidiana Adalah penganut Ajaran Thomas Aquinas Selain itu Staupitz Bukanlah murid dari Gregory Hal tersebut Nyata dari Keengganan Staupitz Dalam mengutip Karya Gregory Jika demikian Pengaruh apakah Yang terdapat dalam diri Luter dari Staupitz Pengaruh tersebut Kemungkinan adalah Secara Pastoral Waktu Luter Bergumul dengan Keberdosaan dirinya Staupitz berperan Dalam Memberikan Nasehat-nasehat Pastoral Faktor kedua Yang mempengaruhi Pergumulan teologis Luter Adalah karya Agustinus Yang Luter Pelajari Steinmetz Berpendapat Karya Agustinus Sangatlah mempengaruhi Luter Salah satu bukti Yang disajukan Steinmetz Adalah Waktu Luter Membahas Roma 9 Luter Menggunakan Separuh gagasan Yang Agustinus Gunakan Dalam membahas Roma 9 Meskipun demikian Steinmetz Mengakui gagasan Luter Berbeda Dari teolog-teolog Penganut Aliran Via Augustinian Menurut Steinmetz Hal ini Disebabkan Desebabkan Luter Bukan dipengaruhi Oleh ajaran Via Augustinian Namun Ia dipengaruhi Oleh karya-karya Agustinus Luter Mengajar Surat Roma Di Universitas Wittenberg Sekitar tahun 15-15-15-16 Jika yang Steinmetz Katakan benar Ini berarti Sebelum tahun 15-17 Waktu ia Memakukan 95 Tesis Luter Telah mengenal Dan mempelajari Karya Agustinus Ini berarti Karya Agustinus Juga berperan Dalam pergumulan Luter Sebelum Ia menemukan Kembali Ajaran Pembenaran Oleh Iman Magritte Memiliki Pandangan Yang sejajar Dengan Steinmetz Bahwa ada Pengaruh Agustinus Dalam perkembangan Teologi Luter Magritte Melihat Dalam pergumulan Luter Mencari Jawaban Atas Pertanyaan Apakah Manusia Mampu Memenuhi Tuntutan Tuntutan Minimum Yang dituntut Allah Maka Luter Cenderung Mengikuti Karya Agustinus Yang menyatakan Manusia Sebenarnya Tidak Mampu Melakukan Sesuatu Apapun Bagi Tuhan Pergumulan Luter Dalam mencari Jawaban Atas Pertanyaan Apakah Manusia Mampu Memenuhi Tuntutan Allah Pasti Dalam Terjadi Sebelum Tahun 1515 Pada Tahun 1515 Luter Telah Sampai Pada Kesimpulan Bahwa Manusia Tidak Mampu Memenuhi Tuntutan Allah Bukti Yang Paling Kelihatan Yang Mendukung Kenyataan Ini Adalah Waktu Luter Membahas Masmur 118 Atau 119 Untuk Terjemahan Fulgata Atau Masmur 119 Ayat 11 Untuk Terjemahan Bahasa Inggris Luter Menegaskan Bahwa Hanya Allah Yang Mampu Membawa Manusia Kepada Pertobatan Dan Menjadikan Manusia Humble Ini Berarti Pergumulan Luter Berkenaan Dengan Pertanyaan Apakah Manusia Mampu Memenuhi Tuntutan Allah Terjadi Sebelum Tahun 1515 Jika Dalam Pergumulan Tersebut Luter Akhirnya Lebih Condong Mengikuti Pandangan Agustinius Ini Berarti Bahkan Sebelum Tahun 1515 Luter Telah Mempelajari Karya Agustinus Menurut Oberman Pada Tahun 1509 Karya Agustinus Aureli Agustini Opus Kula Plurima Diidentifikasikan Telah Ada Di Universitas Erfurt Dan Luter Sepertinya Membaca Karya Tersebut Dalam Catatan Luter Ditemukan Bahwa Luter Memandang Ada Perbedaan Yang Bertolak Belakang Antara Bapak Gerija Dan Aristotle Ini Berarti Luter Telah Mengenal Karya Agustinus Bahkan Sejak Ia Masih Berada Di Erfurt Jadi Apa Yang Steinmetz Katakan Tepat Salah Satu Hal Yang Mempengaruhi Pergumulan Luter Hingga Ia Menemukan Kembali Ajaran Pembenaran Oleh Iman Adalah Interaksi Luter Dengan Karya Agustinus Faktor Ketiga Yang Mempengaruhi Pergumulan Teologi Luter Adalah Pengaruh Ajaran Via Moderna Penjelasan Mengenai Bagaimana Luter Bertemu Dengan Gagasan Via Moderna Telah Dibahas Dalam Bagian Konteks Teologi Spiritual Pergumulan Luter Faktor Keempat Yang Mempengaruhi Pergumulan Teologi Luter Adalah Interaksi Luter Dengan Kitab Suci Penemuan Kembali Ajaran Luter Mengenai Pembenaran Oleh Iman Bukanlah Sesuatu Yang Muncul Hanya Karena Interaksi Luter Dengan Pemahaman Intelektual Abad Pertengahan Namun Penemuan Tersebut Adalah Sebuah Interaksi Luter Dengan Kitab Suci Oberman Menggambarkan Pergumulan Luter Demikian Pencarian Akan Keselamatan Tidak Hanya Diperuntukkan Bagi Akal Budi Saja Bukan Pertarungan Antara Hati Dan Pikiran Yang Mendorongnya Untuk Mengangkat Suaranya Dan Mengambil Pandangan Yang Lebih Kritis Terhadap Para Teolog Abad Pertengahan Bukan Karena Ia Menganggap Mereka Tidak Cukup Ilmiah Bagi Luter Perhatian Yang Cermat Terhadap Kitab Suci Adalah Satu-satunya Dasar Ilmiah Bagi Teologi Dan Dengan Demikian Merupakan Standar Kebenaran Yang Dapat Diandalkan Apa Yang Oberman Gambarkan Tepat Penemuan Kembali Ajaran Pembenaran Oleh Iman Luter Dapatkan Sewaktu Ia Bergumul Dengan Pelajaran Tafsir Alkitab Yang Dikerjakannya Di Universitas Wittenberg Dari Diktata Yang Luter Tuliskan Dalam Mengajar Kita Temukan Bahwa Perubahan Pemikiran Luter Terkait Erat Dengan Tekst Kitab Suci Yang Dibacanya Demikian Juga Berdasarkan Autobiografi Mengenai Luter Dikatakan Bahwa Luter Menemukan Ajaran Pembenaran Oleh Iman Sewaktu Ia Memikirkan Arti Roma 1 Ayat 17 Jadi Peran Kitab Suci Sangatlah Penting Dalam Penemuan Kembali Ajaran Tentang Pembenaran Oleh Iman Meskipun Penemuan Kembali Gagasan Pembenaran Oleh Iman Sangat Dipengaruhi Oleh Interaksi Luter Dengan Kitab Suci Namun Bagaimana Cara Luter Menafsirkan Kitab Suci Juga Mempengaruhi Penemuan Tersebut Luter Menggunakan Sebuah Metode Yang Berasal Gerakan Gerakan Intelektual Skolastik Yang Dikenal Dengan Nama Quadrits Yakni Sebuah Metode Tafsir Yang Melihat Teks Alkitab Dari Empat Pendekatan Yakni Literal Allegori Tropologi Terkait Dengan Ajaran Moral Dan Anagogi Terkait Dengan Pengharapan Dari Empat Pendekatan Yang Luter Gunakan Luter Kemudian Mengaplikasikannya Berdasarkan Dua Konteks Yakni Litera Ocidens Huruf Yang Mematikan Dan Konteks Spiritus Vivakans Roh Yang Menghidupkan Salah Satu Bagaimana Luter Menggunakan Empat Pendekatan Tersebut Dalam Dua Konteks Yang Berbeda Adalah Waktu Luter Membahas Arti Bukit Sion Dalam WA 3 11 Poin 3 3 5 Sebagaimana Dijelaskan Oleh McGrade The Intellectual Tahlaman 159 Luter Mengatakan Secara Litera Ocidens Bukit Sion Memiliki Arti A Secara Harafia Adalah Kanaan B Secara Alegoris Adalah Sinago C Secara Tropologi Berarti Kebenaran Dari Orang Farisi Dan Taurat D Secara Anagogis Berarti Suatu Kemuliaan Masa Depan Di Muka Bumi Namun Secara Profetis Istilah Bukit Sion Memiliki Arti Yang Pertama Secara Harfiah Umat Sion Yang Kedua Alegoris Adalah Gereja Ketiga Tropo Secara Tropologis Kebenaran Iman Dan Keempat Secara Anagogis Berarti Kemuliaan Kekal Dari Surga Salah Salah Satu Bukti Nyata Bahwa Cara Tafsir Luther Sangat Berpengaruh Dalam Penemuan Luther Terhadap Ajaran Pembenaran Adalah Waktu Luther Membicarakan Mengenai Salib Luther Memahami Salib Dalam Pendekatan Yang Berbeda Satu Sisi Waktu Luther Membicarakan Salib Maka Ia Mengacu Pada Salib Kristus Namun Di Sisi Lain Luther Juga Menganggap Salib Adalah Penderitaan Yang Harus Dialami Oleh Orang Orang Percaya Supaya Merendahkan Dirinya Sehingga Mampu Melihat Penyataan Allah Pada Pertemuan Ordo Agustinus Pada Tahun 1518 Sewaktu Luther Memimpin Pertemuan Tersebut Luther Mengatakan The Man Who Perceives The Visible Rewards Parts Of God As Sin In Suffering And The Cross Does However Deserve To Be Called A Theologian Kemudian Pada Waktu Luther Mengomentari Mas Murdib 4 Et 1 Luther Mengatakan It is Weakness Sovereign Cross Persecution Et Cetera These Are The Weapons Of God These The Strength And Power By Which He Save And Judge Us And Distinguish Us From Those Who Thinks Otherwise Luther Melihat Hal Yang Sama Dalam Kasus Penderitaan Kristus Magritte Luther's Teologi Alman 157 Menjelaskan Pandangan Luther Mengenai Penderitaan Kristus Demikian It is Through Suffering Such As That Of Christ Upon The Cross That Man Is Prod To Realize The Seriousness Of His Predicament Through Realizing The Force Of Divine Judgment Pass Against Him He Is Safe Jadi Luther Memahami Salib Secara Harafia Menunjuk Pada Salib Kristus Namun Secara Alegori Atau Secara Tropologi Salib Menunjuk Pada Penderitaan Yang Harus Dialami Manusia Pemahaman Luther Akan Dua Arti Salib Tersebut Sangat Terkait Dengan Interpretasi Yang Luther Gunakan Juga Dalam Menafsirkan Kitab Suci Faktor Kelima Adalah Pengaruh Dari Gerakan Intelektual Humanisme Peran Penting Dari Humanisme Dalam Perkembangan Dan Pergumulan Teologi Luther Adalah Humanisme Menyediakan Alas Alat Tafsir Yang Luther Butuhkan Dalam Penelahan Kitab Suci Sewaktu Luther Mengajar Masmur Ia Menggunakan The Rudimentis Hebra Hebraicis Karya Johannes Reuklin Sedangkan Lacto Luther Mengajar Roma Dan Galatia Ia Menggunakan Sebuah Edisi PB Perjanjian Baru Bahasa Yunani Yakni Novum Instrumentum Omne Yang Adalah Sebuah Karya Dari Erasmus Yang Merupakan Toko Penting Dari Gerakan Humanisme Dalam Bagian Ini Kita Dapat Simpulkan Bahwa Hal-Hal Yang Mempengaruhi Pergumulan Teologis Dan Spiritual Luther Agak Kompleks Dalam Pergumulan Teologis Dan Spiritual Luther Ada Tokos Tau Pits Yang Berperan Penting Dalam Mendampingi Luther Melewati Masa Krisisnya Selain Itu Karya Agustinus Yang Luther Baca Juga Memberikan Pemahaman Pemahaman Yang Berkontribusi Dalam Menolong Luther Menemukan Jawaban Dari Pertanyaan Mampukah Manusia Berperan Dalam Karya Keselamatan Allah Demikian Juga Dengan Gagasan Via Moderna Juga Berkontribusi Dalam Membentuk Rangka Pemahaman Luther Akan Pembenaran Gagasan Perjanjian Yang Menjadi Ciri Dari Via Moderna Nampaknya Terus Melekat Dalam Ajaran Pembenaran Yang Luther Kemudian Temukan Kembali Alat-alat Tafsir Dari Gerakan Humanis Yang Luther Gunakan Juga Sangat Berperan Dalam Teologi Luther Dan Interaksi Luther Dengan Kitab Suci Pun Tidak Kalah Penting Berkontribusi Dalam Penemuan Kembali Ajaran Pembenaran Oleh Iman Kesimpulan 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 Kedua Adalah Walaupun Staupitz Berpengaruh Dalam Diri Luther Namun Pemahaman Teologi Luther Berbeda Dengan Staupitz Demikian Juga Dengan Karya Agustinus Walaupun Karya Tersebut Penting Bagi Luther Namun Luther Tidak Menyerap Semua Gagasan Agustinus Teologi Luther Berbeda Dengan Agustinus Demikian Juga Ajaran Via Moderna Yang Dipelajarinya Pada Akhirnya Isi Ajaran Tersebut Ditentang Luther Walaupun Kerangka Gagasan Perjanjian Dari Via Moderna Sepertinya Masih Luther Pegang Mengapakah Luther Pada Akhirnya Mempunyai Teologinya Sendiri Jawaban Saya Adalah Sebab Luther Mengevaluasi Dan Men Sintesakan Gagasan Gagasan Yang Dia Terima Dengan Kitab Suci Yang Dia Pergumulkan Itulah Sebabnya Teologi Luther Pada Akhirnya Berbeda Dengan Tokoh Atau Ajaran Yang Berinteraksi Dengannya Oberman Suwaktu Membahas Mengenai Kaitan Antara Luther Dan Staupitz Ia Ia Berkata He Yaitu Luther He Analyze The Scriptures To Determine The Truth Of What Johannes Von Staupitz Had Taught Him Saya Tidak Setuju Dengan Apa Yang Oberman Katakan Mengenai Peran Dari Staupitz Yang Berperan Penting Dalam Memperkenalkan Ajaran Via Agustinian Namun Saya Terinspirasi Dengan Perkataan Oberman Khususnya Mengenai Bagaimana Luther Menganalisa Ajaran Staupitz Pada Kitab Suci Hal Itulah Yang Sepertinya Terjadi Dengan Luther Ia Menganalisa Segala Pengaruh Yang Diterimanya Baik Dari Staupitz Karya Agustinus Maupun Ajaran Via Moderna Dengan Kitab Suci Yang Dipelajarinya Hal Itulah Yang Membuat Teologi Luther Berbeda Dari Toko Ajaran Yang Berperan Penting Bagi Luther Dalam Video Berikutnya Kita Akan Membahas Mengenai Perkembangan Pemahaman Luther Mengenai Pembenaran Terima Kasih Tuhan Yesus Memberkati Pembenaran Pembenaran